Pemirsa dalam rangka koordinasi konvergensi percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Musirawas, DPPKB Musirawas mengadakan rakor lintas sektor rembuk stunting tingkat Kabupaten. Pertemuan ini membahas dan mengidentifikasi faktor resiko dan penyebab terjadian stunting mulai dari tingkat desa. DPPKB Musirawas mengadakan rapat koordinasi rembuk stunting tingkat Kabupaten. Dalam acara ini membahas dan mengidentifikasi faktor resiko dan penyebab terjadinya kasus stunting di Kabupaten Musirawas mulai dari tingkat desa. Sehingga nantinya dapat dikonvergensikan guna untuk penurunan angka stunting. Acara rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Musirawas, Haja Suwarti. Dalam pertemuan ini dibahas dan identifikasi faktor resiko serta mengetahui hubungan sebab-musabab terjadinya kasus stunting. Kemudian data tersebut dianalisis dan terakhir diperoleh rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh masing-masing dinas terkait agar kasus stunting dapat menurun. Acara dimulai dengan penyampaian laporan dari PLTK DPPKB Ibu Hayatun, dilanjutkan dengan penyampaian data materi oleh Ketua TPPS Kabupaten Musirawas, Haja Suwarti, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kita sudah mengadakan rapat ya dengan seluruh sektor dari tingkat yang paling dasar yaitu tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten itu semuanya tadi sudah hadir. Dan harapannya pada sekarang kan posisi kita 25,6 persen. Nanti harapan kita itu untuk 2024 itu menjadi 14 persen sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia ya. Oke untuk masyarakat pertama? Kemudian apa yang harus kita lakukan dari khususnya dari petugas kesehatan dan petugas KB yang ada di wilayah masing-masing ya. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kabupaten Musirawas Nasrul Bayumi mengatakan, kegiatan ini diperlukan untuk mengkonvergensi masing-masing OPD untuk menyelaraskan kegiatan pelaksanaan rembus stunting tahun 2023. Dalam rapat ini kita membahas dan mengidentifikasi faktor resiko dan penyebab terjadinya stunting mulai dari tingkat desa sehingga dapat dikonvergensikan untuk penurunan stunting tahun 2023. diperlukan untuk bagaimana kita mengkonvergensi OPD-OPD untuk menyelaraskan kegiatan pelaksanaan rembus stunting tahun 2023. Jadi dengan dekat buku ini mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kita terakhir kebupaten. Jadi untuk ini pada hari ini memiliki obupaten kita menentukan arah kebijakan dan permasalahan yang ada di tingkat desa maupun kecamatan sehingga kita konvergensikan untuk meningkatan penurunan kasus stunting di Musirawas. Jadi tujuannya. Jadi ada beberapa OPD yang terkait, ada semas OPD termasuk di Tuan dan Bebda sebagai karis, kemudian ada dinas kesehatan, dinas PPKB, Perkin, kemudian ada dari PUCK, dinas pendidikan, anggur dinas terkait di sini. Pada hari ini kita berkumpul di semua pada Rembuk Stunting tingkat Kabupaten tahun 2023 ini. Sehingga tadi kita sama-sama kita mendengarkan bahwa menghasilkan berbagai usulan-usulan maupun strategi-strategi yang akan kita tetap laksanakan di tahun 2023 ini untuk persepatan Rembuk Stunting. Selepas acara dilakukan juga penanda tanganan hasil kesepakatan Rembuk Stunting yang dilakukan oleh masing-masing OPD terkait di Kabupaten Musirawas. Tim Liputan Silampari TV melaporkan.